Nah saudara-saudara ini kopi kita sudah siap Terus sudah setengah pun Terus KKS kita sudah Kita rendam ini saudara-saudara Bisa saudara lihat asli PPKS ya Nanti dokumen-dokumennya kan sudah saya perlihatkan tadi Nah ini bentuk Apa namanya KKS yang di laser ya Yang di laser ini saudara-saudara Ketika kena air dia nampak Bisa nampak nih Ini kita lagi penyemayan Ya penyemayan KKS kecambah kelapa sawit Saudara-saudara Ini untuk varietas pelepah pendek 5.40 ya Nah ini kita semai disini Sebelumnya ini disirami dengan air dulu Sudah Kemarin kita siram full Jadi ini kelembabannya sudah aman Tinggal kita semai Kita harus hati-hati Jangan sampai Jangan sampai Apa namanya Patah tunasnya Terus ini saya perlihatkan Terus ini saya perlihatkan Ini yang warnanya agak kegelap Nah ini warnanya gelap itu Ini bagian perakaran Yang ini agak terang dia Ini bagian tunas atas ya Ini tunas atar Nah ini posisinya itu ketika kita semai Itu harus Ininya Nah misalnya ini Ininya harus ke bawah ya Seperti ini Sudah oke Sampai ini tertutup tunasnya ya Kita siram lagi Seperti ini Terus saya mau cari yang Dua tun ya Kita lihat yang dua ya Dimana ya Yang dua biasanya ada Nah Ini dua Dua Kan Dua tun Ini bisa sudara lihat Pertumbuhannya juga lambat Perakarannya Pasti ya Karena memang dia terbagi nutrisinya Ini dia Di dalamnya itu ketika kita belak Ini dua Kita caranya juga Ini kita harus Ininya yang agak gelap Ke bawah dua-duanya Seperti ini ya Dua Ini Kita usahakan Itu Seperti ini Itu cara Menyemai KKS Yang bagus Terus Medianya itu Dia medianya Media Pupuk organik Campur Tanahnya Agak berpasir ya Agak berpasir Kalau saya ini Emang Tanah sungai Jadi Sudah berpasir Kemarin sudah saya tambahkan Dengan kohi pamping Yang telah Fermentasi Di atasnya Kompensasi Ingat Kalau buku organik itu Wajib Fermentasi ya Apalagi dengan Trikoderma Wajib itu Supaya Tidak terserang Oleh jamur Bagian Perakarannya Oke Saya lanjut ya Semoga ini Tercerahkan Ini semua Ada 630 KKS Untuk Varietas 540 Terima kasih Sudara-sudara Yang telah menyimak Semoga ini Bermanfaat Dan Tercerahkan Untuk kita semua See you again Salam edukasi Pertanian tentunya Salam Kebur hijau Nusantara Terima kasih